Pelatih Red Sparks Janjikan, Badai, Duet Bukilic dan Megawati Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin tetap puas dengan penampilan timnya meski kalah dari Hill Stata 1-3 pada final Kovo Cup 2024. Ko Hye Jin yakin duet Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi akan lebih berbahaya di Veli. Pada laga final Kovo Cup 2024 di Tongyong Gimnasium, Korea Selatan, Minggu 6 Oktober, Red Sparks kalah 1-3 dari Hill Stata. Sempat unggul 25-23 di set pertama, Red Sparks kemudian kalah 15-25, 14-25 dan 18-25 dari Hill Stata. Ko Hye Jin mengatakan alasan Red Sparks kalah pada final Kovo Cup 2024 yang merupakan turnamen pramusim Liga Voli Korea Selatan karena kondisi fisik para pemain yang belum berima. Masalah terbesar adalah fisik pemain, karena kami bermain penuh lima set kemarin, lawan GS Chaltes di semifinal, dan kami menjalani jadwal yang padat. Saya bisa melihat para pemain sangat ingin menang, tapi tubuh mereka tidak mampu bergerak, iujar Ko Hye Jin dikutip dari Chosun. Lebih lanjut Ko Hye Jin yakin penampilan Red Sparks akan lebih berbahaya bagi lawan di musim reguler Veli Korea Selatan. Ko Hye Jin menjanjikan, Badai, Red Sparks bagi lawan, saya pikir target kami di kompetisi ini tercapai. Tolong lihat di musim reguler, untuk melihat bagaimana penampilan kami. Musim ini, saya akan menunjukkan Badai Red Sparks sejak awal musim. Di ucap Ko Hye Jin, Megawati dan Bukilic menjadi andalan baru Red Sparks dalam membangun serangan. Di laga final Kovo Cup 2024, kedua pemain itu menyumbang 36 poin, dengan Megawati mencetak 36 poin. Jika kami akan melakukan persiapan dengan baik untuk musim reguler, saya meminta kepada fans untuk terus mendukung tim, iujar Ko Hye Jin. Laga pertama Red Sparks di liga musim ini adalah dengan melawan GS Chaltes pada 20 Oktober mendatang. Tak hanya menumbangkan tim-tim besar seperti IBK Altos dan Pink Speeders, penampilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan juga tak begitu mengecewakan di final kontra Hyundai. Hill Starter Red Sparks bahkan sempat unggul di set pertama berkat permainan Ciamik dari Vanja Bukilic dan para pemain lain. Pencapaian Red Sparks ini membuat banyak media di Korea memberikan sorotan. Menurut ulasan sejumlah media lokal, Red Sparks menunjukkan bahwa kekuatan terbesar mereka saat ini adalah duat pemain asing Megawati dan Bukilic. Perpaduan antara Mega dan Bukilic membuat serangan Red Sparks semakin eksplosif. Bukilic yang sebelumnya bermain sebagai opposite hitter untuk Korea Express Wai Hai. Pas pada musim lalu, kini beralih peran menjadi outside hitter di Red Sparks. Keputusan ini diambil setelah pelatih Kohei Jin menilai kemampuan Bukilic dalam bertahan lebih stabil dibanding Megawati. Hasilnya terbukti memuaskan. Bukilic mencatatkan 63 poin dalam dua pertandingan awal dengan persentase keberhasilan serangan sebesar 44,88 persen. Sementara itu, Megawati, yang bermain sebagai opposite hitter, juga memberikan kontribusi besar dengan 32 poin dan persentase keberhasilan serangan sebesar 39,02 persen. Di sisi lain, Pyo Sungju menambahkan 27 poin dengan efisiensi penerimaan sebesar 37,50 persen. Terima kasih telah menonton!